Kita lebih dari 38 bulan positif ekspor, tetapi devisa kita nggak naik-naik nih, flat ya. Artinya apa? Ada nggak sih Pak kementerian atau kementerian yang dalam tanda kutip bandel gitu Pak, untuk dikoordinasikan, selalu dikoordinasikan Pak? Politik harus dengan prinsip. Kalau tanpa prinsip, itu namanya hanyut di laut. Bintang tamu podcast kali ini adalah seseorang yang merupakan salah satu tokoh sentral perekonomian Indonesia dan juga menempati posisi sebagai ketua partai politik besar di tanah air. Ia akan bercerita tentang suka-dukanya mengemban tugas sebagai garda terdepan dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Serta bagaimana dia menghadapi tantangan besar saat ini untuk menjaga perekonomian tetap stabil saat mulai memasuki tahun politik. Ayah dari delapan putra-putri ini juga akan berbagi sisa tentang kedekatannya dengan orang tua dan keluarganya yang menjadi penyemangat hidupnya. Dan ajaran tokoh idolanya yang menjadi pedoman hidupnya. Ini dia cerita Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Halo kawan kabinet, selamat datang di podcast, podcast kabinet dan sekretariat kabinet. Saya Raditya Fiantara dari sekretariat kabinet yang akan menjadi host kamu di episode podcast kali ini. Nah kawan kabinet, podcast adalah podcast resmi dari sekretariat kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik. Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai profil para menteri yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah hari ini tamu saya adalah seseorang yang sepak terjanginya cukup beragam dan panjang di tanah air. Sebelum menjabat di posisi menteri yang sekarang, beliau pernah menjabat sebagai menteri perindustrian. Beliau juga pengusaha sukses dan pernah menjadi anggota DPR selama tiga periode, sampai menjadi ketua salah satu parpol besar di Indonesia. Nah langsung aja kita ngobrol dengan Nakoda Perekonomian Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Halo Pak Erlangga, selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Pak, saya ada tiga pertanyaan yang Pak Erlangga silahkan jawab cepat aja Pak. Yang pertama nih Pak, teknik atau ekonomi? Teknik ekonomi. Teknik ekonomi. Boleh juga jawabannya Pak. Yang kedua ya Pak ya, sepak bola atau wushu? Wushu. Wah wushu pastinya ya Pak. Nah yang terakhir nih Pak, Blackpink atau BTS? Blackpink. Wah Blackpink. Nah yang pertama tuh Pak, teknik ekonomi. Kenapa Pak jawabannya itu Pak? Karena ekonomi itu harus detail. Jadi kalau makronya ekonomi, mikronya engineering itu penting. Karena sekarang kan kita bicara mulai dari hilirisasi, manufacturing, industry 4.0, kemudian tentu UMKM, financial inclusion. Semuanya itu ada background engineering. Dan itu semuanya saling membantu ya Pak. Semuanya saling menunjang. Nah pertanyaan yang kedua Pak, Bapak jawab wushu. Kenapa sih Pak? Bapak mulai dari kapan sih Pak senang sama olahraga wushu Pak? Wushu itu saya praktis wushu waktu mulai dari SMP SMA. Oh udah lama sekali Pak. Dan kebetulan perguruan saya sekarang juga masih kuat. Dan kemarin dalam Universi Adel yang Bapak Presiden hadir, Indonesia menyumbang 4 emas, 3 perak, seluruhnya dari wushu. Wah luar biasa sekali. Kalau saya olahraganya taekwondo Pak. Taekwondo. Mulai dari kecil juga Pak, dari SMP juga taekwondo. Seru juga nih Pak wushu, saya pengen belajar juga Pak. Dulu Bapak tertarik kenapa Pak sama wushu Pak? Karena banyak film kumpu Pak. Ada Ip Man, ada segala macam itu. Nertinya Pak tokoh yang paling Bapak suka Pak? Iya, salah satunya tentu Ip Man, Jackie Chan, itu yang lucu-lucu. Ya, Bruce Lee, Jet Lee. Saya dengerkan Bapak juga masih suka latihan. Oh Jet Lee, musuh juga Pak ya. Bapak masih suka latihan Pak di rumah Pak? Iya, kita masih latihan Wing Chun. Wing Chun itu yang dengan robot Ip Man. Oh iya, dengan super Ip Man gitu Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Nah, yang ketiga tadi Pak. BTS atau Blackpink, Bapak jawab Blackpink. Kenapa Pak Blackpink, Pak? Karena BTS ada kasusnya, Blackpink gak ada kasusnya. Wah ini dia Pak, foto kemarin Bapak. Nonton Blackpink ini Pak, sama keluarga ya Pak semuanya Pak. Serius sekali ini bikin iri, se-Indonesia lho Pak ini Pak. Bisa foto bareng Blackpink ini. Bapak berarti deket sekali ya Pak sama keluarga Pak? Iya, deket dengan keluarga. Bapak kan putar-putrinya ada delapan ya Pak ya? Iya. Saya aja putrinya cuma satu aja, suka bagi waktunya susah tuh Pak kewalahan. Bapak gimana Pak bisa bagi waktu antara pekerjaan? Kebetulan kalau hobi sama, hobi makan ya semua kumpul. Oh semua kumpul ya, makan ya Pak ya? Waktu makan kan semua harus kumpul ya nggak? Bapak, saya punya satu pertanyaan tambahan nih Pak. Bapak pilih ya Pak, antara durian atau sate kambing Pak? Duren. Duren Pak? Kenapa durian Pak? Duren itu buah yang unik. Oh buah yang unik. Dan saya selalu melakukan food atau durian testing di seluruh Indonesia. Oh gitu, nyobain berarti ya Pak di Indonesia Pak. Nah Pak, kalau tadi kita bahas sedikit tentang peran Bapak di keluarga Pak, saya mau tanya sedikit nih Pak. Bapak sebagai anak dari Insinyur Hartarto Pak. Tokoh besar tentunya di Indonesia dan pernah juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Menko Perekonomian pada tahun 80-90-an. Itu menurut Bapak beban nggak sih Pak menjadi anak seorang tokoh besar Pak? Ya tentu prinsip filosofi hidup yang saya pelajari dari beliau. Pertama beliau selalu mempunyai catatan. Jadi, dan saya bisa melihat workbook atau agenda setiap tahun saat beliau menjabat, itu masih ada di ruang kerjanya. Jadi saya bisa lihat situasi pada waktu itu apa saja yang menjadi catatannya. Dan satu, dia tertib administrasi. Dan kedua tentu prestasi dalam hal tentu industrialisasi di awal, itu banyak kebijakan yang diambil. Ketiga, regional juga banyak. Jadi mulai dari IMTGT, BIMP, sampai APEC, beliau semua yang mengawali dulu. Sehingga saya punya banyak catatan mengenai itu. Dan ketiga, tentu beliau selalu menjaga nama. Jadi prinsip itulah yang saya pegang juga. Luar biasa sekali Pak, jadi catatan-catatan itu masih bersejarah? Lengkap Pak, itu beliau di kabinet 18 tahun. 18 tahun itu punya satu buku, masih catatan tangan ya? Catatan tangan itu Pak? Catatan tangan. Zaman itu kan catatan tangan, tidak ada menteri pakai laptop. Pak, flashback sedikit dong Pak, saat Bapak dilantik oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perindustrian, kemudian Menko Perekonomian. Itu kan jabatan yang orang tua Bapak pernah emban dulu Pak. Apa sih Pak yang ada dalam pikiran Bapak nih? Ya tentu, pada Alhamdulillah waktu dilantik sebagai Menteri Perindustrian, beliau masih hidup, sehingga beliau juga hadir di istana. Sangat senang. Dan pada saat dilantik menjadi Menko, beliau sudah tidak ada. Jadi tentu saya mengingat beliau lah, karena beliau juga pernah dalam posisi itu. Tentu saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, memberikan kepercayaan kepada saya. Bapak cukup dekat ya Pak sama orang tua Pak? Saya dekat dengan orang tua. Pak, saat Bapak dilantik oleh Presiden Jokowi, itu kan Bapak ditugaskan oleh Presiden untuk mensinergikan nih Pak. Delapan kementerian yang ada di bawah, kayak Menko Perekonomian, terus juga pastinya lembaga-lembaga terkait ya Pak, perlu dikoordinasikan, perlu disinergikan. Nah apa sih Pak tantangan terbesar Bapak untuk mengordinasikan kementerian-kementerian ini Pak? Ya tentu Menko kan sifatnya koordinasi dan memimpin rapat-rapat koordinasi. Terutama rapat koordinasi sebelum atau sesudah rapat kabinet. Sebelum rapat kabinet biasanya mempersiapkan bahan untuk dipresentasikan di rapat kabinet. Kalau sesudah rapat kabinet itu adalah untuk menindaklanjuti daripada rapat kabinet yang dipimpin Bapak Presiden. Nah tentu tantangannya kan mengimplementasikan ataupun membuat tindak lanjut langkah yang harus diambil oleh kementerian-kementerian sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah tentu arahan-arahan seperti itulah yang seharusnya ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian teknis. Nah koordinasi itulah yang diperlukan. Sulit nggak Pak? Ya tentu ada yang bentuknya PP atau Perpres. Nah itu kita bagian dari harmonisasi PP maupun Perpres. Pak, mau tak hiru Pak sedikit Pak. Ada nggak sih Pak kementerian atau kementerian yang dalam tanda kutip bandel gitu Pak? Untuk dikoordinasikan, sulit dikoordinasikan Pak? Kalau di tempat saya nggak ada yang bandel. Tegak lurus semua ya Pak? Semua bisa berkoordinasi. Nah Pak, Bapak kan waktu dilantik menjadi Menko Perekonomian tahun 2019 ya Pak. Kemudian beberapa bulan selanjutnya COVID Pak. Cuman Alhamdulillah sekarang pandemi COVID-nya sudah berhenti, sudah dicabut. Kemudian juga perekonomian tentunya berangsur pulih kembali ya Pak. Kemarin saya lihat berita di BPS Pak. Sudah inflasi Juli sangat terkendali Pak, 3,08 persen. Sesuai target banget ya Pak. Dari pemerintah 3 persen plus minus satu. Kemudian juga PMI manufaktur Pak yang terbaru sekitar 53 Pak. Jadi masih kita dalam tahap ekspansif terus Pak. Bagaimana sih Pak strategi Bapak nih Pak untuk menjaga perekonomian Indonesia ini tetap solid Pak ke depannya Pak? Ya pertama kita harus jaga mobilitas daripada masyarakat yang tetap sehat. Artinya untuk mengendalikan COVID Alhamdulillah dengan vaksinasi dan berbagai program pada waktu itu dibentuk KPCPEN, Komunitas Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan pada waktu itu Bapak Presiden juga berterima kasih mempercayakan saya untuk memimpin KPCPEN. Alhamdulillah sudah selesai dengan hasil yang cukup baik. Nah kemudian kita menjaga momentum pertumbuhan. Nah momentum pertumbuhan itu terdiri dari agregat pertumbuhan daerah. Dan agregat menekan inflasi agar pertumbuhannya berkualitas. Nah tentu harus didorong optimisme karena optimisme itu mencakup kepada optimisme pelaku industri yang tercermin dalam PMI. Nah PMI kemarin kan sudah Indonesia juga sekarang record high lah 53,3. Ini lebih tinggi dari berbagai negara lain termasuk di ASEAN. Nah oleh karena itu momentum ini harus terus kita jaga bangkitkan optimisme dan dorong peluang-peluang itu selalu ada. Dan pengusaha asal di-guide, diberikan guidance bahwa peluang apa yang baik dan juga menarik daripada investor dari luar negeri. Nah ini menjadi key driver pertumbuhan ke depan. Karena APBN itu kan hanya sekitar 20% dari ekonomi. Yang 80% di sektor konsumsi dan investasi dan di private sector. Nah makanya confident daripada private sector termasuk UMKM itu menjadi penting bagi perekonomian nasional. Bagaimana Pak? Tapi Pak kan kemarin mungkin tantangan COVID Pak. Sekarang di tahun 2023 kemudian tahun 2024 ini kita udah masuk tahun politik Pak. Menurut Bapak bagaimana sih caranya menjaga untuk optimisme terutama untuk di pelaku industri ya Pak ya. Untuk percaya bahwa perekonomian stabil, politik stabil, demokrasi stabil untuk pertumbuhan ekonominya bagaimana Pak? Ya pertama tentu mereka globali melihat kawasan ASEAN di Indo-Pasifik menjadi satu-satunya kawasan yang tumbuh. Dan yang dapat mengontrol inflasi. Di Eropa, di Amerika punya masalah masing-masing. Bahkan hari ini Amerika kredit ratingnya pun di downgrade. Kemudian Eropa tidak terkendali. Nah dengan demikian tentu ini kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan stabilitas regional sebagai tujuan dari investasi. Nah dengan banyaknya investasi yang masuk kami yakin pertumbuhan akan tumbuh positif. Tentunya di Indonesia apalagi dan regional ini juga penting ya Pak ya. Nah kemarin Pak kan pemerintah sudah meluncurkan nih Pak rancangan akhir dari RPJP 2025-2045 Pak dengan visi Indonesia Emas 2045. Dan banyak juga target-target luar biasa nih Pak. Seperti untuk kemiskinan menuju 0%, kemudian leadership internasional, kemudian Indonesia menjadi negara maju tentunya. Nah dan target-target lainnya tentunya ini kan sangat hal yang sangat besar sekali nih Pak. Bagaimana sih Pak dari Kemenko Perekonomian untuk mencapai Indonesia Emas 2045 Pak? Ya pertama mengenai emas itu saya suka warna emas. Iya Pak, kalau saya suka emas batangan Pak. Ah iya emas batangan, bukan yang ini ya. Batangan dong Pak. Batangan ya, batangan lebih gede, bukan yang emping. Jadi ya pertama tentu Indonesia di tahun 2045 itu pendapatan per kapitanya targetnya 30 ribu. Tapi kita ada sasaran antara, yaitu di 2030 sampai 2035 target pertumbuhan kita harus di atas 10 ribu. Nah untuk tantangan antara itu biasanya negara yang termasuk dalam negara klub di atas 11 ribu itu namanya OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Nah Indonesia atas arahan Bapak Presiden sudah mengajukan diri untuk masuk dalam OECD. Dan untuk masuk OECD itu biasanya makan waktu 3-4 tahun. Dan negara Asia yang sudah masuk hanya dua, Korea dan Jepang. Dan Indonesia di respons positif untuk masuk dalam OECD Club. Sehingga itu yang menjadi roadmap untuk membawa Indonesia lepas dari jebakan negara kelas menengah. Nah tentu di antara jebakan negara kelas menengah itu ada unsur positif yaitu bonus demografi sepanjang 13 tahun ke depan. Dan bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam sebuah peradaban negara. Dan Jepang dan Korea memanfaatkan itu untuk masuk di atas 11 ribu. Hari ini kita 4.750 tahun depan diperkira akhir tahun kita berharap menjadi 5 ribu, tahun depan 5.500. Sehingga capaian itu tentu bisa. Tetapi ada satu syarat kunci yaitu pertumbuhan ekonomi pasca 2025 harus kita pacu di atas 6 persen. Nah sekarang kita rata-rata 5 persen. Nah 5 persen di antara negara lain juga ini udah salah satu di antara G20, dua negara tertinggi. Di antara OECD juga dua negara tertinggi. Sehingga dengan demikian kita punya basis yang kuat. Tapi basis ini harus diperkuat juga untuk punya shockbreaker. Nah kita bicara engineering lagi nih, ekonomi yang shockbreaker kan di ekonomi nggak ada. Tapi di teknik itu ada shockbreaker. Karena kalau untuk menghadapi gejolak itu kita harus punya bantalan yang cukup. Nah bantalan di sini apa? Itu adalah devisa. Kita lebih dari 38 bulan positif ekspor. Tetapi devisa kita nggak naik-naik nih, flat ya. Artinya apa? Uangnya diparkir di Singapur. Nah kalau uang diparkir di Singapur, itu harus kita panggil pulang. Nah itu kebijakannya dilakukan kemarin. Kita panggil ini uang pulang. Karena satu bulan kita bisa dapat kira-kira 6 sampai 9 bilion. Katakanlah 6 bilion. Berarti satu tahun kita bisa dapat tambahan harusnya minimal 70 bilion. Dibandingkan nol kan tentu pilih yang 70 bilion. Protes pasti masih ada. Karena orang yang sudah nyaman naruh uang di Singapur atau naruh uang di New York untuk alasan tiap hari pergi ke New York atau ke Singapur. Tetapi kan kita ada amanah pasal 33. Bumi, air, tanah, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional. Nah kepentingan nasionalnya itu bukan dalam bentuk tanah. Tapi dalam bentuk valuasinya, hasilnya. Nah kalau hasilnya ditaruh di luar negeri, nah itu tidak dinikmati oleh Indonesia. Makanya hasilnya itu disuruh pulang. Nah nggak lama, 3 bulan. Dan itu semua bisa dipakai untuk working capital, bayar rupiah, dan yang lain. Dan seluruh dunia menggunakan mekanisme yang sama kecuali 3 negara. Indonesia, Singapur, sama Amerika Serikat. Amerika Serikat ya karena dia yang punya dolar, dia yang nyetak dolar, ya iya. Singapur, ya dia tidak punya apa-apa. Tapi masa pasal 33 kita implementasinya di Singapur? Nah itu kan nggak mungkin. Banknya juga sama. Kalau setancat Singapur sama setancat Jakarta, boleh-boleh aja. Docebank Singapur, Docebank Jakarta, itu nggak apa-apa. Ini kan persaingan antara presiden direkturnya mereka sendiri. Dan uang tetap punya company masing-masing. Pemerintah tidak sentuh. Ini menarik sekali Pak, karena dulu saya sebutin background di transfer pricing Pak. Tapi gimana sih Pak, menurut Bapak? Kan tentunya untuk menarik dana ke Indonesia, menarik investasi ke Indonesia, kan perlu ada advantage-nya nih Pak, dari wilayah-wilayah sekitar nih tadi. Bapak bilang Singapur. Kemarin kita sudah kasih fasilitas. Jadi kalau Singapur kasih 5%, kita kasih lebih dari 5% perbankan. Jadi deposito ditaruh di Indonesia 3 bulan, dapat bunga lebih tinggi daripada bunga dolar yang non-devisa. Kemudian dari situ bisa pinjem juga. Bisa dapat swap juga. Jadi semua fasilitas oleh pemerintah digerojokin. Jadi untuk meningkatkan semua ya Pak ya, biar semuanya balik ke Indonesia. Untuk selanjutnya juga akan ada lagi Pak, apa namanya, kebijakan-kebijakan lagi nggak sih Pak, untuk menarik investasi lagi atau... Ya, jadi kalau yang ini kan kita memperkuat cadangan perekonomian. Kita lihat Amerika sendiri ada shock bank yang tutup, bank-bank yang digital. Nah kita punya modal relatif aman. Nah sekarang bagaimana kita kredit itu jalan dan industri bisa bergerak. Dan tadi Bapak juga sudah sebutkan bahwa kita perlu nih Pak nanti generasi-generasi muda ini. Bonus demografi itu perlu sangat dimanfaatkan sekali Pak untuk menuju Indonesia emas. Nah menurut Bapak bagaimana sih Pak dari keman-keman perekonomian bisa untuk melibatkan nih Pak generasi-generasi Indonesia untuk terlibat dan mau untuk memajukan perekonomian? Pertama tentu kita perlu agar tenaga kerja yang tersedia memang fit dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi kita punya roadmap the future of works dan didorong melalui antara lain program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini dalam 3 tahun sudah melakukan pelatihan terhadap 17,7 juta penduduk. Nah 17,7 juta penduduk itu tidak mungkin dilakukan pelatihan di kelas. Maka itu dilakukan secara digital. Nah kemudian tentu ini salah satu yang membuat mereka siap melakukan retraining dan reskilling. Nah sekarang dikomunikasikan dengan program yang di lapangan, program real di lapangan. Nah targetnya 560 ribu tahun ini. Kalau kita bicara sekolah kan nggak mungkin ratusan ribu ditraining dengan satu university atau satu tempat. Makanya itu harus menggunakan platform. Nah platform ini yang kita dorong untuk juga mempercepat anak-anak muda belajar. Nah sekarang didorong ada Apple Academy di tiga center. Nah kami lagi mendorong juga untuk Apple Academy itu membuka center keempat. Kemudian ada yang IBM, IBM Hybrid Cloud Academy. Judulnya aja susah apalagi belajarnya kan gitu. Tetapi ini akan mendorong bahwa lulusan Apple Academy atau IBM Hybrid Cloud langsung menjadi global tenaga kerja yang bisa kerja di mana aja. Nah ini beberapa dari lulusan Apple Academy yang sekarang jumlahnya 2 ribu, ada yang kerja di Belanda, ada kerja di beberapa negara, dan beberapa produk seperti Mandiri Living itu lulusan Apple Academy yang bisa. Jadi banyak kita lihat hasilnya dari anak-anak muda yang kreatif dari sekolah yang dalam tanda petik world class standard. World class standard. Betul Pak, karena pasti yang dibutuhkan sekali ya Pak. Di satu sisi pasti pendidikannya, sekolahnya harus lebih baik lagi nih untuk bonus demografi ini. Nah selanjutnya tapi juga harus ada nanti dari sisi pekerjaannya Pak, industri-nya untuk yang menarik mereka gitu Pak. Karena sayang misalnya SDM sudah baik, tapi industri-nya juga di Indonesia tidak ada mah. Jadi mereka mungkin keluar negeri yang pastinya menurutkan perekonomian Indonesia juga ya Pak. Bagaimana sih Pak untuk memastikan nih Pak, nanti industri jalan, terus juga apa namanya, untuk perekonomian itu ada nih Pak, pekerjaan-pekerjaan yang tersedia lah Pak untuk bonus demografi ini Pak. Ya tentunya pekerjaan ini kan tantangan kita masih banyak di sektor healthcare, di sektor tentu urban transportation. Kita sudah melihat 5-6 kota kita ini agglomeration. Agglomeration artinya penduduknya model Jabodetabek 10 juta, di Medan 10 juta, Bandung 10 juta, Surabaya dan sekitarnya juga bisa 10 juta, demikian pula Makassar dan yang lain. Nah ini membutuhkan public transportation dan ini membutuhkan ilmu. Oleh karena itu kemarin saya ketemu dengan Kanselor Monash University, Ibu Margaret yang sebentar lagi jadi Gubernur Victoria, Gubernur yang nunjuk Inggris bukan? Dan itu bicara untuk S2 program plus S3 yang dilakukan di BSD. Nah ini kemarin baru first batch yang lulus, tetapi mereka akan mengisi itu internasional, karena itu juga akan mendorong diaspora untuk pulang. Karena diaspora pulang kan butuh ekosistem yang world class atau high standard. Nah itu akan dibawa oleh Monash University. karena itu menjadi penting, karena itu juga akan menjadi research university, dan beberapa jurnal dari anak-anak juga masuk dalam international journal. Jadi memang kita bawa to the next level, level global. Nah ini yang harus, bahwa SDM kita harus terus dipacu untuk mampu bersaing di level global, dan saya yakin karena banyak kita punya startup, banyak unicorn, banyak dekacorn, kita sudah punya bahan baku itu. Cuma bahan bakunya harus diperbanyak. Tidak hanya dalam tanda petik, hanya terbatas. Saya juga lihat tuh Pak, kabarnya bahwa Monash yang di BSD, kemudian juga menggunakan kawasan ekonomi khusus juga Pak, KAEKA juga akan muncul lagi nih Pak, universitas luar yang membuka kampusnya di Indonesia. Kira-kira selain Monash ada apa lagi sih Pak? Kemarin kan yang Bapak Presiden itu tiga university, ada dari Australia, termasuk Deakin University. Kemudian sekarang kantor kami lagi bicara dengan universitas di Inggris, termasuk King College London, UCL, mereka akan masuk di kawasan ekonomi di Malang, tetapi masih bicara dengan Malang, nanti mana yang masuk kita akan terus dorong. Wah luar biasa sekali Pak, sepertinya ini kesempatan yang baik sekali ya Pak ya, buat teman-teman yang mau S1, mau S2 juga bisa melanjutkan pendidikannya, yang kelas dunia tapi di Indonesia ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Tentunya Pak, untuk perekonomian ini kan kita butuh dukungan juga, kita kolaborasi dengan di kawasan ya Pak di regional, Bapak tadi sudah disebutkan juga di kawasan di ASEAN ini Pak. Untuk kemarin Pak di KTT ASEAN yang ke-42 kan, ada beberapa kesepakatan tuh Pak yang muncul Pak, di antaranya ada untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik, kemudian juga yang menarik ada untuk konektivitas pembayaran di regional nih Pak. Nah ini yang menurut saya luar biasa sekali Pak, kalau misalnya saya jalan-jalan ke Thailand, kita bisa pakai kris atau pembayaran jadi lebih mudah gitu Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak implementasi konkretnya Pak dari kesepakatan-kesepakatan di ASEAN kemarin Pak? Di ASEAN kita sebut, ASEAN Local Currency Transaction Framework kemarin yang sudah ditandatangani. Beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, ini sudah siap secara bilateral, nanti kita masuk lagi di ASEAN 5, negara ASEAN 5. Nah tentu kita berharap bahwa semuanya ini bisa berlaku resiprokel, orang Malaysia bisa menggunakan currency mereka, Indonesia menggunakan rupiah, kalau ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia. Nah tentu ini akan mengurangi exposure dolar, jual beli, itu kurs kan ada delta-nya. Nah ini dikurangi sehingga rupiah akan semakin kuat. Nah kemarin juga dalam rapat dengan Bapak Presiden kita bahas untuk e-commerce. Berapa sih sebetulnya plafon yang dalam tanda petik bebas bea. Nah kemarin disepakati per transaksi 100 dolar. Nah kalau ini bisa 100 dolar plus bayarnya bisa pakai kris, nah ini kan luar biasa. Iya Pak. Trading di ASEAN menggunakan kris. Nah ini sejalan. Sehingga tentu kalau transaksi di bawah 100 dolar, harapannya UMKM di ASEAN, ya tentu makanan minuman menjadi salah satu favorit lah untuk di regional kripik durian misalnya kan, tentu kita bisa dorong. Jadi bukan hanya duriannya, tapi kripiknya pun bisa di e-commerce-kan. Nah kalau anak-anak muda sekarang kan urusan kosmetik yang bisa juga didorong. Nah kita punya banyak produk, herbal misalnya, nah itu bisa juga asal packagingnya menarik, nah ini bisa didorong untuk perdagangan ASEAN. Nah yang kedua tentu ekosistem dari electric vehicle. Kita Indonesia kan bersaingnya kalau urusan otomotif dengan Thailand. Kalau Indonesia berbasis kepada MPV, multi-purpose vehicle, karena anaknya banyak. Jadi modelnya kijang lah, 7 seater, 8 seater. Pengaman pribadi itu Pak. Kalau satu mobil nggak muat Pak. Nggak muat Pak. Nah kalau di Thailand itu 4 seater, sedan. Nah global juga lebih banyak sedan. Nah kita SUV. Nah ini yang kita sedang dalam tanda petik bersaing dengan Thailand. Next persaingan adalah electric vehicle. Nah untuk EV ini kita punya keuntungan bahwa kita punya EV battery ecosystem. Nah battery ecosystem itu tentu bukan hanya untuk pasokan dalam negeri, tetapi global. Nah kita bicara mengenai pasokan ASEAN. Nah jadi dua itu udah masuk dalam leaders declaration. Dan tentu kita akan masukkan juga ini dalam perjanjian internasional yang sedang dibahas, yaitu secara regional, namanya Indo-Pacific Economic Forum, 14 negara. Nah ini juga termasuk critical mineral kita juga bahas di sana. Luar biasa sekali Pak ya. Tapi kan pastinya banyak tantangannya nih Pak. Maksud negara-negara punya, mereka punya kepentingannya masing-masing gitu, tapi harus disatukan dalam satu framework gitu Pak. Bagaimana sih Pak menghadapi tantangan ini Pak? Ya tentu tantangan kan mencari titik kesamaan, bukan titik perbedaan. Selama kita bisa menemukan titik persamaan, ini bisa disetujui. Nah itulah juga pengalaman pada saat G20 kemarin, kemudian kepemimpinan kita di ASEAN, itu Indonesia punya banyak pengalaman untuk mempersamakan kepentingan. Ya kalau nggak sama, kayak kemarin kita bawa ke Labuan Bajo, dibawa ke PDC, ya kalau nggak sama suruh loncatnya dari PDC. Atau kalau belum sama juga, kita landing di Pulau Komodo, biar Komodo yang menyelesaikannya. Bawa muter-muter aja. Akhirnya jadi sama juga. Iya betul Pak. Mau nggak mau, mau nggak mau ya sama. Dapat kesepakatan lah Pak semuanya Pak. Nah Pak, tadi kita udah ngomongin ASEAN, kita ngomong Indo-Pasifik, saya ada nggak penasaran sedikit nih Pak, sama perundingan yang Indonesia sedang jalanin nih Pak, pemerintah sedang jalanin kan, Indonesia, IUSEPA Pak, kemitraan Indonesia dengan Uni Eropa. Minggu lalu, beberapa waktu yang lalu Pak, Sekretariat Kabinet juga menyeluruhkan rapat terbatas untuk membahas progres ini Pak IUSEPA ini. Bagaimana sih Pak, menurut Bapak, potensinya dan juga hasil-hasil kesepakatan ini yang, bagaimana potensinya untuk memwujudkan perekonomian Indonesia Pak? Ya, kita sudah membahas 14 ronde atau 7 tahun. Jadi tentu kita berharap dalam periode ini bisa diselesaikan. Kemarin ada isu-isu yang terkait dengan lokal konten, pembelian dalam negeri, kemudian juga BUMN, kemudian masalah arbitrase. Nah, kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa beberapa kita bisa memberikan offer terbatas, sedangkan untuk hal yang prinsip seperti arbitrase, kita minta tetap ikut exit. Karena itu berbasis kepada investasi yang ada. Nah, tentu kita berharap ada take and give. Kalau perundingan harus ada take and give. Kalau give and give or take or take, itu nggak bisa. Nah, sekarang sama seperti kita bicara mengenai EU deforestation. Nah, per hari ini kemarin saya dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Fadilah Bin Yusof, kita datang dan di respons positif untuk membentuk task force. Dan hari ini sedang berunding dengan task force. kelihatannya Amerika, Eropa, juga ada beberapa yang mereka bisa kasih konsesi ke kita. Jadi kalau kita flag, kemudian kita jelaskan, saya rasa berbagai negara juga mengerti situasi. Dan yang khususnya kan Pak, masalah TKDN nih Pak. Itu kan juga menjadi, banyaklah negara-negara yang pasti komplain dengan TKDN, karena itu menurut mereka ya, itu merugikan mereka lah, tidak bisa masuk dan sebagainya gitu, untuk ke Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak, pentingnya TKDN ini Pak? Ya, lokal konten itu menjadi penting, karena barang itu, atau supply chain-nya harus ada di Indonesia. Bayangkan kalau supply chain tidak ada, pada saat COVID, negara lain yang biasa mensupply, itu melakukan lockdown. Sama seperti waktu China melakukan lockdown, itu global semiconductor in shortage. Jadi, jangankan bicara mobil yang nggak bisa diproduksi, karena semiconductor-nya kurang, kipas angin, ataupun washing machine pun, karena sekarang ada smart, ataupun lemari es, produksinya ketunda juga. Nah, oleh karena itu, lokal konten penting, sehingga kita tidak tergantung itu, supply chain masih tetap jalan. Jadi, kita mengembangkan juga industri dalam negeri ya Pak, ya Pak, ya tidak tergantung sama. Tidak tergantung negara lain. Amerika pun akhirnya meng-copy, Pak, dengan namanya Inflation Reduction Act. Di sana juga sama, pokoknya mobil listrik, yang diproduksi di Amerika, dikasih insentif. Kalau dia tidak diproduksi di Amerika, tidak dikasih insentif. Jadi, artinya negara lain pun, sebetulnya ngikutin. Judulnya aja diganti. Bukan lokal konten, tapi dikasih judul Inflation Reduction Act. Cuman judulnya aja dimana-mana. Isinya sama. Meng-copy Indonesia sebetulnya, Pak. Iya, bagus juga kata Indonesia. Luar biasa dong Pak Indonesia, Pak. Kenapa? Kita udah ngobrol-ngobrol serius tadi, Pak. Saya sekarang mau nanya nih, Pak. Tentang portfolio Bapak yang ikut banyak organisasi, Pak. Dari OSIS, Pak, waktu sekolah, kemudian juga Senat Mahasiswa, kemudian Bapak juga di Wusu Indonesia, kemudian menjadi ketua partai politik besar di Indonesia, Pak. Menurut Bapak manfaatnya bagaimana sih, Pak, dalam berorganisasi ini, Pak? Ya, tentu. Kalau organisasi kan, latihan untuk menyamakan, mencari kesamaan persepsi, kemudian mengorganisasi, memotivasi kelompok ataupun grup. Nah, tentu itu menjadi pembelajaran sampai ke saat sekarang, saat saya memimpin Partai Golkar. Jadi, sudah magang di berbagai tempat. Di organisasi mahasiswa sudah, di organisasi profesi insinyur sudah, di capital market sudah. Jadi, banyak hal yang menjadi pengalaman. Nah, pengalaman itu kan menjadi, ditaruh di server, Pak. Jadi, servernya banyak. Di cloud-nya banyak, Pak. Ya, cloud-nya banyak. Pak, ini kan juga anak-anak muda nih, Pak. Perlu, apa namanya, ini berorganisasi ya, pastinya, Pak. Saya dulu punya pengalaman di himpunan, di fakultas dulu, Pak. Saya juga ilmu perekonomian dulu, Pak. Background-nya. Nah, bagaimana sih, Pak, biar anak-anak muda semangat nih, Pak, untuk aktif berorganisasi? Pak, punya pesan nggak, Pak? Sekarang persoalannya kan, anak muda nih aktifnya di grup cep. Kemudian aktifnya di digital communities. Nah, kita ingin mereka punya ketemu dalam ruang terbuka. Ya, ruang terbuka itu berbeda tentunya dengan digital, ataupun di metaverse. Nah, sekarang kita, kita tentu ini yang kita perlukan, mereka untuk lebih outdoor. Makanya saya dorong olahraga. Olahraga itu apakah basket, apakah sepak bola, apakah wusu. Itu membuat mereka keluar. Minimal olahraganya bukan jempol. Tapi, physically, mereka strong. Nah, itu yang saya perlukan. Terima kasih, Pak. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya punya satu foto nih, untuk Pak Erlangga. Kita lihat ya, Pak. Nah, ini dia, Pak. Mahatma Gandhi, Pak. Ada satu kata nggak, Pak, untuk Mahatma Gandhi, Pak? Ya, mungkin Mahatma Gandhi itu menjadi orang yang salah satu yang luar biasa. Dan yang saya selalu ingat adalah apa yang dilarang. Jadi, kalau apa yang dilarang itu kan negative list. Karena negative list lebih pendek daripada positive list. Nah, dalam investasi pun kita begitu. Nah, beberapa hal yang Gandhi menyampaikan tujuh hal yang dilarang dalam tanda petik. yaitu politik tanpa prinsip. Politik tanpa prinsip. Politik tanpa prinsip. Kedua, bisnis tanpa kerja atau bisnis tanpa moralitas. Kemudian, pengetahuan tanpa karakter. Kemudian, ilmu atau sains tanpa humanitas tanpa kemanusiaan. Kemudian, kaya tanpa kerja. Kaya, nggak kerja. Nggak kerja. Nggak mungkin. Kemudian, kesenangan tanpa kesadaran. Kemudian, tentu penghargaan, tapi tidak ada pengorbanan. Nah, itu hal yang harusnya dilarang. Karena itu semua jadi moral hasard. Semua jadi shortcut. Nah, itu yang dilarang. Yang dilarang oleh Mahatma Gandhi ya, Pak. Itu nilai-nilai yang Bapak tekankan selalu ya, Pak? Ya, itu yang selalu saya tekankan. Terutama yang nomor satu ya, Pak? Politik harus dengan prinsip. Kalau tanpa prinsip, itu namanya hanyut di laut. Terima kasih, Pak Erlangga. Sekali lagi, seru sekali obrolannya hari ini, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya bisa ngobrol langsung dengan Pak Erlangga. Banyak sekali, Pak, insight-insight nih, Pak, yang saya tangkap hari ini, Pak. Terutama tadi itu, Pak. Negatif list dari Mahatma Gandhi itu harus jadi prinsip ya, Pak. Ya, ya. Nah, bagi kawan kabinet, kalau ada ide atau saran, mau topik apa, bintang-tamunya siapa di podcast episode selanjutnya. Sama komentarnya juga tentang episode ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Saya Raditya Fiantara dan seluruh kru Sekretariat Kabinet pamit. Terima kasih, kawan kabinet. Terima kasih. 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 Terima kasih.